Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar teman-teman semua Kembali lagi bersama saya di channel Mahasiswa Explorer Kali ini saya sedang berada di Tempat keramaian Terminal Lewiliang Dan saya disini akan mencoba Review Keramaian Terminal Lewiliang pada sore hari Dan disini itu Banyak sekali Yang jualan Jajanan Mulai dari jajanan yang jadul Sampai dengan jajanan yang modern Yang kekinian Mau tahu apa saja Yang ada Di Terminal Lewiliang ini jualannya Yuk Kita berangkat Terima kasih kerana menonton! 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 nah ini teman-teman jajan korea namanya topoki kenapa saya tujuh jajanan ini karena pemiliknya suka posting di grup Facebook teman-teman jadi setiap hari saya lihat ini yang pemiliknya rajin posting rajin upload di grup Facebook makanya saya penasaran dan langsung datang ke sini nanti saya juga mau tanya-tanya nih sebelum saya beli dan sebelum saya nyobain saya juga soalnya penasaran gitu seperti apa sih rasanya topoki ini tapi karena kata si abang-abangnya disini menunya sudah hampir habis jenisnya jadi saya mau pindah ke topoki yang satu lagi menurut saya sih yang satu lagi ini yang jaga istrinya si abang-abang yang tadi teman-teman nah teman-teman jadi kalau yang disana penuh itu ada satu lagi teman-teman nih ini topoki disini itu ada dua suami sama istri kita ke istrinya karena di suaminya rame nah kayaknya di sini rame juga nih kalau habis sudah kita pulang kosong pokoknya masih sepi nih kita beli di istrinya aja ngantri gue padahal baru beberapa jam di tanggap ini udah banyak jenis-jenisnya yang udah mau habis dari tadi juga pas dia keteng kesini ngantri terus nah ini topoki namanya dari sananya apa video nama sendiri ini juga ada ada berapa macam jenis-jenis kalau lihat di Facebook itu satu korsinya 10.000 ini juga suka saya juga suka baca komen-komen gitu ya apa sih jauhnya bisa sampai habis anda gitu ya nggak bisa terlalu kejauhan gitu ya ini rasanya gimana ini ini yang pada ini bikin tiga tapi satu mau saya cobain di sini dua bungkus satu pedas manis satu pedas satu lagi di sini makanya teman-teman mau nyobain rasanya kayak gimana datang aja ke sini bukanya tiap sore jam 4 bukanya tiap sore jam 4 jam 4 sore ya iya sampai sampai jam 10 paling malam sampai jam 10 atau habis jam 10 itu habis tetap tutup teman-teman ini namanya topoki ini makanannya makanan kekinian khas Korea katanya kata si deteknya dan ini segini ini apa harganya 10.000 teman-teman jadi ini juga emang ada jenis yang udah habis karena emang dari tadi ngantri banget yang belinya teman-teman yang dekat sekitaran Wiliang bisa langsung saja datang ke sini saya tahu ini karena si teteknya cuma posting di Facebook jadi saya nyoba datang ke sini teman-teman pokoknya rasanya mantap ini gak tahu nih saya namanya apa nih saya lupa lagi ini namanya nih mungkin teman-teman tahu ya soalnya saya mah belum biasa makan kayak ginian saya biasanya itu makannya combro ya makanannya misro atau katimus saya biasanya tapi sekarang saya mau nyoba makanan Korea ya hehehe 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 Tadi saya sudah dimakan satu, sekarang bisa dua lagi buat dibawa pulang. Kopoknya doang sudah habis, sehari-hari. Sudah banyak macam yang habis di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, yang ingin lengkap, jadi sebelum ini buka, teman-teman harus nipai di sini duluan. Soalnya cukup pengecet habis ini. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, kita bawa dua bungkus atau dua porsi untuk dibawa pulang. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Review tentang Terminal William, yang banyak jajanannya. Sekarang saya mau pulang karena waktu memang sudah menunjukkan mau maghrib. Demikian informasi dari Mahasiswa Explorer. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.